Rangkaian acara peringatan hari jadi Kota Madiun ke-104 telah dimulai. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menggelar event Sarasehan Budaya Pencaksilat. Diharapkan Pencaksilat Kota Madiun bisa membantu program pembangunan pemerintah daerah. Pencaksilat merupakan tradisi yang melekat di Kota Madiun. Sebagai kota pendekar, patut menjadi atensi tersendiri keberadaan Pencaksilat yang terus berkembang. Untuk itu, di alaman Balai Kota Madiun terselenggara Sarasehan Budaya Pencaksilat dibuka oleh Wali Kota Madiun Maidi. Menurut Wali Kota, pembangunan yang dilakukan di Kota Madiun tidak hanya fokus terhadap infrastruktur fisik saja, namun potensi budaya harus mendunia. Melalui kegiatan Sarasehan Budaya ini, kedepannya akan ditindaklanjuti dengan program-program unggulan lainnya. Hal itu, agar mampu meningkatkan potensi budaya sebagai daya tarik wisata. Itu lahir dari padi pokoknya yang sudah menyebar seluruh dunia. Oleh karena itu, potensi ini segera kita optimalkan, karena masalah-masalah infrastruktur di lingkungan ini hampir selesai. Tetapi potensi budaya yang mendunia, inilah yang segera kita orbitkan. Insya Allah, tatkala ini yang mendunia potensi ini kita orbitkan, itulah yang nanti akan ikut membangun Kota ini dalam harga membangun pertumbuhan ekonomi untuk mesejahterakan masyarakat Kota Madiun. Dalam upaya pengembangan potensi budaya tersebut, Pemkot juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perguruan silat. Harapannya, sumbangsi perguruan pencah silat dapat melahirkan suatu program unggulan yang diminati banyak orang. Madiun